Ternyata Ibu Nilma ini menjabat dua jabatan saat ini sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sekarang juga menjadi Kepala Dinas Ketenangan Kerjaan Saya kira dua tugas ini menjalankan visi-misi Bapak Wali Kota terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ya intinya bahwa kepercayaan pimpinan adalah di atas segalanya pendidikan luar biasa tantangannya lebih besar apalagi di masa pandemi bisa belajar, mendengar bagus kalau mendengar ya tapi kalau dia tidur kita sudah sepakati sebelum anak-anak itu mau ke sekolah kita harus minta persenungan orang tua dan guru harus menyampaikan bahwa anaknya mau di antigen apa orang tua mau nggak? kalau nggak mau nggak apa-apa nggak usah ke sekolah lewat PGJ aja gitu aja sih, sederhana Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat podcast Buka Tutup senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup dan hari ini kita akan buka-bukaan tentang evaluasi pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung di Kota Makassar dan hari ini sudah hadir narasumber kita di studio podcast beliau merupakan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar Ibu Nilma, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, salam sehat Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat ya Alhamdulillah, sudah siap berbagi cerita tentang evaluasi di Kota Makassar? Sudah data, sudah siap Sudah siap sebelumnya kita mau mengenal dulu dengan kesehariannya Ibu Nilma kita kan cuma kenalnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar ternyata Ibu Nilma ini menjabat dua jabatan saat ini sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sekarang juga menjadi Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan luar biasa, seorang perempuan bisa menjabat dua jabatan luar biasa, bagaimana perasaan tak itu Ibu? bisa menjabat dua jabatan? Perasaan deg-degan nah, ini saya ini definitifnya di sebenarnya kan saya di Badan Litbang pada saat Pak Dhani setelah beliau dilantik beliau beliau memberikan saya SKPLT sebagai Kadis Pendidikan kemudian seiring dengan berjalannya waktu terjadi lagi job apa namanya Jofit ya Jofit ternyata saya didefinitifkan dari Litbang ke Dinas Tenaga Kerja kemudian SK saya diganti lagi untuk tetap melanjutkan PLT Kadis Pendidikan jadi dari SK saya sebagai Kepala Badan Litbang diganti lagi oleh Pak Wali Kota menjadi PLT Kadis Tenaga Kerja PLT Kadis Pendidikan saya kira dua tugas ini menjalankan visi-misi Bapak Wali Kota terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ya sumber daya manusia karena satu menangani guru satu menangani guru jadi yang membedakan hanya huruf depannya guru dan guru 1G, 1B bukan dia 1B, 1G tapi walaupun demikian intinya bahwa kepercayaan pimpinan adalah di atas segalanya sehingga kita harus bekerja semaksimal mungkin Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Pendidikan saya kira menangani hal yang sama yaitu sumber daya manusia kalau di pendidikan kan di pendidikan formal maupun non formal lewat pendidikan usia anak usia dini kemudian di tenaga kerja masalah ketenaga kerjaan bagaimana menangani masyarakat yang membutuhkan pekerjaan mempertemukan warga masyarakat antara dunia usaha dan dunia industri kemudian kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bagaimana mempertemukan warga yang mencari pekerjaan match, link and match antara duty dengan kebutuhan persiapan tenaga kerja tapi sejauh ini ya Buka Dies yang mana kita rasa lebih asik atau lebih sulit nih memimpin di dua jabatan jadi PLT Kepala Dinas Pendidikan atau jadi Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dua-duanya punya apa ya punya masalah masing-masing apa tuh masalahnya kalau boleh tahu masalah di Dinas Ketenaga Kerja itu bagaimana meminimalisir bagaimana mencari win-win solution antara pekerja dalam hal ini buru dengan perusahaan yang namanya LKS triparty nah triparty disini pemerintah di dalamnya mencarikan win-win solution antara tuntutan buru tuntutan pekerja dengan perusahaan yang akan memberikan misalnya pesangon kan kita tuh bersama masa pandemi covid ini kan banyak PHK kemudian banyak dirumahkan sehingga tuntutan guru di satu sisi buru di satu sisi untuk mendapatkan haknya di sisi lain perusahaan sudah mulai kolaps biaya operasional perusahaan aja mungkin itu sudah setengah mati apalagi membayar seluruh hak daripada para pekerja sehingga inilah bagaimana titik temu disinilah seninya bagaimana tawar-menawar istilahnya kurangkali seperti itu supaya didapatkan titik temu yang tentunya bisa diterima oleh kalau di dinas pendidikan gimana Bu? dinas pendidikan luar biasa tantangannya lebih besar apalagi di masa pandemi dimana guru-guru kita ya ditantang untuk bisa memberikan proses pembelajaran secara daring tapi tentunya harus dengan cara yang kreatif karena kita tuh bersama anak-anak kita ini pandemi ini tidak ada yang menyangkakan jadi tidak ada yang mau dan tidak ada yang siap jadi intinya orang tua tidak siap jadi guru di satu sisi guru tidak siap untuk memberikan pembelajaran secara inovatif yang bisa mengajak anak-anak lebih aktif untuk belajar online ya kita tuh bersama ya anak-anak kalau udah bosan langsung tidur aja dimatikan videonya jangankan di ini bawa pembelajaran daring di sekolah saja anak-anak belum tentu iya tetap bisa menerima apalagi nah ini adalah betul kemudian ya itu ya melek digital melek digital terhadap guru ini tantangan besar karena kita menghadapi dunia globalisasi kemudian teknologi informasi yang sangat sangat pesat dan sudah tidak ada lagi sekat-sekat ya jadi ini teknologi informasi sudah masuk ke ruang privasi kita sudah masuk ke kamar-kamar kita demikian pun anak-anak bisa sambil tiduran bisa belajar mendengar bagus kalau mendengar ya tapi kalau dia tidur jadi on aja kameranya ya Bu iya sengaja yang parah ini ketika anak paut dengan SD yang masih harus terkait dengan apa namanya pendidikan karakter pendidikan karakter kan harus bagaimana bersentuhan guru dengan siswa kemudian siswa dengan temannya bagaimana mengajak untuk ya semacam atraktif gitu ya nah itu tidak bisa dicapai dengan cara secara online seperti itu tantangannya jadi lebih ke situ Bu ya tantangannya tantangannya ke situ dan ya kualitas pasti ya kualitas pendidikan sangat-sangat merosot dan itu seluruh dunia mengakui gak kerasa sudah hampir 2 tahun 2 tahun lumayan sudah 2 tahun sejauh ini kan di kota Makassar sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas Bu ini kayaknya sudah 2-3 minggu berjalan ya Bu nah sejauh ini evaluasinya seperti apa Bu iya jadi PT MT kami kasih istilah kita bukan uji coba ya Pak Wali bilang masa kayak kelinci aja jadi uji coba jadi bukan uji coba saya kasih usulan gimana kalau kita gunakan simulasi simulasi itu lebih keren lebih top jadi kita gunakan istilah simulasi pembelajaran tatap muka terbatas jadi teknisnya itu adalah karena ini sangat ketat sehingga kita hanya bisa memilih dulu 1 kecematan 2 sekolah SMP kita anu dulu SMP yang sudah dewasa kan jadi kita pilih kita ini dulu simulasi itu dipilihnya berdasarkan apa Bu itu ada namanya verval verifikasi dan validasi daftar periksa sekolah ada 4 komponen yang harus diisi apa itu Bu 4 komponen itu adalah administrasi yang kedua adalah kesiapan belajar yang ketiga adalah sarpras sarpras sarana dan prasarana yang kelima adalah bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor risiko jadi kalau 4 nya ini sudah terpenuhi ada lagi 4 bukan hanya 4 sarana administrasi ini terdiri atas beberapa poin lagi totalnya itu 46 jadi ada 46 indikator yang harus diisi yang namanya daftar periksa sekolah jadi bukan semata-mata dipilih itu oh karena ini ini mau dulu ini mau dulu kita punya data kita punya data itu sejak bulan Juni kan kemarin pada saat bulan Juli kita sudah mau siap tuh sudah mau siap untuk PTM dengan pertimbangan selesai PPDB penerimaan peserta didik baru bulan Mei kemarin kita berharap bulan Mei Juni sudah bisa masuk sehingga bulan eh bulan Juli sehingga bulan Juni kita sudah turun kita sudah turun ke lapangan untuk melakukan verval verifikasi dan validasi kami seluruh SDM yang ada di Dinas Pendidikan kami libatkan jadi setiap kecematan ada kurang lebih 10 orang satu kecematan bukan hanya 10 orang 50 orang satu kecematan untuk menverval semua sekolah yang ada di kecematan itu mulai dari janjang PAUD SD dan SMP oke jadi sejauh ini Bu tidak semata-mata langsung oke kita simulasi tata buka jadi sudah dari jauh-jauh hari dipersiapkan ya Bu sudah di verval dulu sejauh mana kesiapannya dan segala macamnya prasarana juga semua harus memadai ya Bu nah sejauh ini Bu sudah berapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tata buka terbatas sudah masuk ke tahap ketiga ini kan kita mulai 4 Oktober itu 28 sekolah kemudian 2 minggu kemudian masuk lagi 28 sekolah 28 sekolah kemudian masuk lagi ke tahap ketiga 28 sekolah jadi 28 tambah 28 28 oke sudah lumayan banyak Bu ya dari tambah lagi hari Kamis ini kalau masuk lagi 28 sekolah lagi yang jelas bahwa dari jumlah SMP yang ada di Ketamakasar sekitar 222 SMP akan selesai pada tanggal 4 4 bulan berapa Bu November 4 November nah selesai semua 222 kemudian langsung juga masuk ke SD SD ya kita masuk ke SD itu jumlahnya 345 SD 345 SD yang ada di Ketamakasar Bu tapi bertahap juga nggak tuh Bu kalau misalnya SD mau ini bertahap kalau tadi kan di SMP harus ada standar-standarnya kalau di SD gimana Bu sama yang membedakan agarlah anak SD kan tidak ada vaksinasi iya karena kan belum 12 tahun Bu iya jadi pada dasarnya DPS nya sama 46 indikator kemudian gurunya tuh harus divaksin semuanya wajib Bu semua wajib vaksin ada pun kalau tidak kita memberikan kebijakan untuk PJJ pembelajaran jarak jauh jarak jauh balik lagi berarti daring Bu kalau pembelajaran jarak jauh kan dia nggak divaksin iya seperti itu sih dan itu ketat dan Alhamdulillah hasil evaluasi kita anak-anak kita sudah terbiasa dengan prokes yang ketat iya mereka datang pokoknya berjaga jarak maskernya tetap dipakai pakai masker cuci tangan ukur suhu kemudian masuk antigen nah itu yang berbeda dari daerah lain daerah lainnya Makassar itu punya perbedaan yang sangat khas dari daerah lain apa Bu yang membedakan yang membedakan adalah sebelum masuk kelas di swab antigen antigen sehingga ketika ada kasus itu berlakunya untuk siswa seluruh siswa dan guru siswa SMP SMA S7 juga termasuk enggak SMP dulu kan seluruh guru seluruh satuan tendik guru dan tendik guru dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan SMP itu semua wajib swab antigen nah peserta didik juga demikian kenapa seperti itu sehingga ketika ada anak-anak yang terkonfirmasi maka langsung dievakuasi tidak akan mengganggu proses pelaksanaan pelajar mengajar karena kita berkesimpulan bahwa pada saat dia terkonfirmasi pada saat baru datang berarti dapatnya positifnya itu bukan dapat di sekolah tapi dari rumah rumah sehingga tidak boleh mengganggu proses pembelajaran jadi kita evakuasi bawa ke rumah petugas covid hunter datang kemudian pembersihan lebih lanjut PCR setelah itu tracing seluruh keluarga oke tapi alhamdulillah selama kurang lebih 4 minggu sudah mau masuk 4 minggu ini semua anak-anak kita sehat alhamdulillah evaluasinya selama 4 minggu enggak ada ditemukan ya bu enggak ada tidak ada semua sihat karena seluruh hasil rapid test harus wajib dipotong wajib didokumentasikan sampai ada yang sembunyi sembunyi kan jadi kita transparan semua hasil rapid test itu harus cek jadi kekhawatirannya orang tua di rumah itu sudah tidak ada lagi khawatirnya anaknya nanti kalau ke sekolah ketemu teman-temannya ketemu gurunya yang notabene enggak tahu dari mana ini ketemu ini ketemu ini kalau kan sebenarnya dari rumah kalau ada yang terkonfirmasi berarti keluargan yang harus di tracing jadi jangan menyalahkan anak atau gurunya di daerah jauh gini mereka itu masuk sekolahnya itu di apa namanya diacak diacak tidak serentak diacak kemudian nanti sudah beberapa hari bersekolah baru dites antigen ternyata ada yang positif akhirnya sekolah itu ditutup kelas itu ditutup ini kan akan sangat mengganggu sehingga kita selalu yang terbalik yang selalu out of the box kita mendapatkan kebijakan dan kebetulan memang pemerintah kota menyiapkan sekian ratus ribu tes antigen sehingga itu yang kita gunakan sehingga memastikan betul-betul anak yang masuk kelas itu adalah sehat anak yang sehat dipastikan sudah tes antigen nah ini kan sekolah menengah pertama sampai sejauh ini sudah hampir ya bu ya hampir tadi ditargetkan 4 November semuanya sudah masuk ke sekolah kalau sekolah menengah atas gimana bu SMA itu kewenangan provinsi provinsi oke berarti kota itu balik lagi SMP dan sekolah dasar oke kalau sekolah dasar gimana bu SD itu kita mulai 4 Oktober 4 Oktober yang membedakan mereka adalah tidak divaksin tidak divaksin kemudian mereka juga tetap dites antigen oh jadi anak SD tetap dites lagi bu antigen tapi katanya kalau anak-anak dites antigen itu berisiko bu itu gimana kata ibu-ibu sih begitu bu makanya gini kita sudah sepakati sebelum anak-anak itu mau ke sekolah kita harus minta prosedurin orang tua dan guru harus menyampaikan bahwa anaknya mau di antigen antigen apa orang tua mau gak? kalau gak mau gak apa-apa gak usah ke sekolah lewat PCJ aja gitu aja sih sederhana iya ya bu jadi balik lagi ke orang tuanya tapi pada dasarnya orang tua mau iya bu saya ada di antigen yang penting anakku sekolah orang tua kayaknya sudah lelah menjadi guru di rumah lagi juga kan jamnya dibatasi seperti kemarin SMP itu hanya 3 jam tapi setelah menurut epidemiolog kemarin saya webinar dengan epidemiologi dengan pakar anak ya psikologi anak pada saat kami webinar hari Sabtu minggu kemarin informasi bahwa ketika berjalan seiring dengan berjalannya waktu ini sudah minggu ketiga maka jamnya bisa ditingkatkan jadi boleh 4 jam 4 jam kemudian ininya juga apa namanya durasi boleh bertambah kemudian juga peserta didik boleh juga ditambah oke jadi yang sebelumnya mungkin cuma 1 per 2 dulu yang masuk akhirnya bisa normal seperti biasanya belum bisa normal belum bisa the nextnya ya bu kita sangat ketat hati-hati demi keselamatan anak-anak lagi bu tapi balik lagi berarti ke orang tua masing-masing karena sebelum masuk sekolah dikasih lagi sampaikan ke orang tuanya persetujuan gimana persetujuan ketika akan di rapid antigen memang harus persetujuan orang tua memang saya sampaikan sama guru-guru bahwa silahkan komunikasi dengan orang tua bahwa anak yang akan masuk di SD anak SD yang akan masuk ke PTM ini orang tua harus tahu bahwa akan di antigen siapa tahu ada orang tua yang ragu ya udah gak usah iya pokoknya kita gak mau maksa ya bu ya yang mau belajar dari rumah oke yang mau langsung tata muka juga alhamdulillah lebih bagus lagi nah sejauh ini bu sampai kapan kira-kira diberlakukan simulasi pembelajaran tata muka terbatas sampai kita ke level hijau ke level hijau kita sudah level hijau berarti ya sudah bisa normal kembali walau memang tidak boleh euforia ya mungkin bertahap lah 50% tetap waspada bu ya kemudian 75% gitu kalau yang sekarang sudah mencakup angka berapa persen bu apanya pembelajaran tata mukanya yang ada di kota Makassar ya 50% kan 50% berbatasnya kan 50% 50% jadi anak-anak itu mendapatkan 2 kali kesempatan ke sekolah jadi kelas 1 7-8 ya 7-8 kelas 7 hari Senin kelas 8 hari Selasa kelas Rabu kelas 9 kemudian ulang lagi kelas 1 hari Kamis oke jadi seperti itu teknisnya kita jadi dapatnya 1 minggunya itu 2 kali pembelajaran tata muka oke nanti balik lagi ke Seninnya seperti itu ya Bu oke secara teknisnya seperti itu ya demikian juga nanti SD jadi SD itu Senin itu yang masuk itu kelas 1 dan kelas 2 kelas 1 kelas 2 kemudian kelas Selasa 2 dan 3 eh 3 dan 4 5 dan 6 5 dan 6 oke jadi semua mendapat kesempatan 2 kali jadi pokoknya anak kelas 1 kelas 2 dapatnya hari Senin sama Selasa enggak Senin aja Senin 1-2 oke nanti dibalik lagi di hari selanjutnya ya hari Kamis dapat lagi oke Bu nah ini kan pasti ada indikator ya kan Bu yang dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tata muka itu sudah dilaksanakan 100% nah apa itu indikatornya Bu maksudnya ketika 100% maksudnya seluruh pasti ada indikator atau bagaimana indikatornya Bu ya kita-kita mengacu ke evaluasi evaluasi kalau evaluasinya bagus tidak ada kasus ya bertahap bukan hanya 50% bahkan jam pembelajaran sudah bisa ditambah bisa bertambah lagi jadi 4 jam kemudian bertambah jadi 5 jam akhirnya normal kembali oke dan tetap harus evaluasi evaluasinya ini diadakan per berapa waktu Bu setiap 2 minggu setiap 2 minggu bahas itu kan 2 minggu 2 minggu jadi setiap 2 minggu dilakukan lagi evaluasi untuk tahu seperti apa lagi gimana perkembangannya kita minta simpulan lagi boleh ditambah macam ini SMP beberapa SMP yang masuk tahap pertama itu sudah bisa tingkatkan jamnya oke yang tadinya 3 langsung 4 jam itu pendapat dari epidemiolog waktu hari Sabtu saya webinar oke sudah bisa menambah jam waktu pembelajaran tetapi tetap dengan prokes yang ketat oke tetap ya Bu nomor 1 pokoknya itu hal wajib prokes sekarang kan kantin gak ada di sekolah dilarang buka makanya itu anak-anak itu harus bawa bekal harus bawa bekal di sekolah kemudian tentunya ya dilarang bermain dan langsung pulang langsung pulang gak ada jam untuk bermain oke kemarin kan ada berita nih Bu kalau di Kota Makassar memastikan simulasi pembelajaran tetap buka untuk jenjang sekolah dasar dimulai 1 November 2021 nah bagaimana persiapan dan skemanya itu Bu 4 November jadinya karena kita mau habiskan karena kita habiskan SMP SMP dulu sampai tanggal sampai hari hari Sabtu lah ya kita pastikan 4 baru bisa SD SD dengan pertimbangan kita habiskan dulu SMP SD ini kan gak terlalu rumit karena jumlah walaupun jumlah sekolah itu 345 namun jumlah yang dalam kelas kan hanya 28 anak jadi hanya 14 anak yang bisa bersekolah dulu di hari pertama itu bagi-baginya gimana itu Bu kalau 14 anak dulu yang masuk 14nya kapan masuk itu Bu pembagiannya seperti apa itu diatur oleh sekolah oh sekolah balik lagi berarti masing-masing sekolah Bu oke kita hanya mengeluarkan regulasinya teknisnya sekolah teknisnya aja si A, si B, si C dan sebagainya kembali ke sekolah itu salah satu namanya persiapan pembelajaran persiapan pembelajaran termasuk mata pelajaran yang harus diberikan itu teknis yang ada di sekolah oke jadi seperti apa persiapannya Bu 4 November ini anak jenjang sekolah dasar ini sudah mau masuk sekolah persiapannya seperti apa Bu ini hari-hari hari Kamis kan mulai verval lagi ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Makasar sekolah yang akan masuk ke tanggal 4 kita kebijakannya lagi 5 sekolah 1 kecematan dengan pertimbangan ada satu sekolah ada beberapa sekolah yang masuk dalam satu kompleks misalnya Mangkura 1 sampai 5 5 itu sekaligus masuk aja itu kenapa Bu sekaligus dari 1 sampai 5 enggak bukan sekaligus maksudnya kan satu kompleks oke jadi dia mau wakili kecematan Ujung Pandang oke oke kemudian Sudirman Sudirman bisa kan mereka satu kompleks juga hitungannya Bu iya jadi pemakaian pemeriksaan antigenya itu lebih cepat lebih cepat lebih efektif daripada misalnya kami berikan ke sekolah lain lebih baik satu kompleks jadi pelayanan antigenya itu lebih efektif itu sih pertimbangannya iya jadi kalau bedanya kalau di SMP tadi perkecamatannya itu 2 sekolah kalau di SD perkecamatannya bisa sampai 5 sekolah ya Bu berhubung juga lebih banyak SD yang ada di Kota Makasar pertimbangan juga ini kan sebenarnya kita sih mau mau sekali kemarin SMP bisa sampai 3 sampai 4 kamu kendala adalah petugas nakes punya keterbatasan SDM iya untuk menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kota Makasar iya kami sih maunya sekolah pada dasarnya sudah siap sudah siap semua tapi karena nakesnya yang terbatas ya kita tidak bisa pungkiri tidak ada siap-siap ini masa pandemi sehingga ya sudah kita kasih kebijakan dua saja dulu nah kemarin juga saya melihat ada berita ibu meninjau langsung pembelajaran tata muka yang ada di pulau lakang seperti yang ada gambar di belakang nah kira-kira adakah kekhususan atau kebijakan lain bagi sekolah-sekolah yang berada di pulau Bu untuk lebih dahulu melakukan PTM 100% kebijakan kami tidak 100% juga mereka hanya kan mereka ini sekolah yang ada di pulau kan sekolah terintegrasi semua satu atap ada paut ada SD ada SMP jadi satu lokasi sekaligus belajar tapi 50% dulu 50% tetap 50%nya tapi mereka itu jenjangnya langsung langsung tidak ada memang SMP dulu baru SD langsung jadi paut SMP SD langsung masuk secara bersamaan ya Bu seperti itu mungkin kekhususannya ya Bu dibanding yang ada di kota Makassar bagian kan pulau ini kan tidak pernah sejak ada kasus COVID-19 pulau Sangkarang Barang Lompok itu tidak ada terkonfirmasi tidak ada warganya yang terkonfirmasi jadi mereka masih bisa dikategorikan zonanya hijau hijau mereka sejak awal itu selalu hijau mereka tidak ada yang terkonfirmasi jadi ini kan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 nah Bu misalnya ini kita tidak meminta-minta jika nanti dalam pelaksanaan simulasi pembelajaran tata muka terbatas tiba-tiba terdapat klaster COVID-19 di sekolah nah seperti apa ini Bu yang dilakukan di SD seperti saya katakan tidak akan ada klaster karena apa karena dari awal kita sudah anti game artinya anak yang ke sekolah ini dapatnya bukan dari sekolah dari sekolah tapi dia dari rumah dari rumah seperti itu makanya begitu ada yang terkonfirmasi kita langsung evakuasi evakuasi COVID-19 langsung bawa ke petugas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut PCR kemudian keluarganya di tracing langsung di isolasi jadi tidak ada sih ini kekhawatiran nanti kalau ada lagi klaster ditemukan di sekolah tiba-tiba pembelajaran tata muka dihentikan lagi seperti itu tidak ada ya Bu dapatnya kan dari rumah bukan dari sekolah jadi sudah dipastikan itu bukan dari sekolah penyebarannya karena itu tadi kebijakan kita diantikan dulu iya nah sama ini Bu selama ibu langsung ini apa namanya terjun langsung untuk pembelajaran tata muka sejauh ini apa Bu ininya kesulitan-kesulitan yang dihadapi kesulitannya sih hanya satu karena keterbatasan nakas sehingga itu agak sedikit menghambat anak-anak untuk memulai sesuai tepat waktu misalnya kita ingin tepat mau masuk jam 8 artinya nakas itu harus berada di sekolah minimal paling lambat setengah tujuh nah itu yang kendala jadi sehingga molar waktunya yang tadinya jam 8 akhirnya ke jam 9 dan seterusnya itu aja sih kemudian yang berikut adalah adanya anak-anak yang lupa bawa bekal kenapa gak bawa bekal kan rumahku dekat Bu gak perlu saya bawa bekal karena saya udah sarapan kemudian mamak sudah udah tahu nanti jemput jam sekian seperti itu sih alasannya kecuali yang tidak sarapan bawa bekal kendala yang lain adalah pada saat pulang sekolah kadang-kadang jemputannya itu terlambat sehingga mereka berkerumun di pinggir jalan akhirnya kesana kemari buat siswanya nah kita ambil kebijakan karena setiap minggu kita rapat sum selalu sum meeting setiap malam setiap hari kita itu evaluasi setiap hari Jumat Jumat malam kita evaluasi untuk persiapan Sabtu Minggu penyemprotan itu evaluasinya sama siapa aja Bu dikoordinasi langsung oleh ibu wakil wali kota saya kemudian teman-teman kepala bidang dan seluruh sekolah-sekolah yang akan siap untuk PTM jadi kita evaluasi yang sudah berlangsung dan persiapan untuk yang akan melaksanakan PTM pada hari Senin dan setiap Sabtu dan Minggu dia lakukan disinfektan disinfektan oleh Badan Penanggungan Bencana untuk persiapan tetap muka hari Senin jadi setiap Jumat malam kami sudah meeting evaluasi yang sudah berjalan dan persiapan untuk yang akan masuk lagi itu terus yang kami lakukan dengan segala kesiapan yang dilakukan ini Bu sebelum pembelajaran tetap muka dilakukan pasti ada pro dan kontra Bu dari orang tua siswa entah ada yang pro ada yang kontra untuk anaknya yang paling banyak sih yang pro ya karena itu tadi mereka sudah pengen anaknya ke sekolah yang kontra itu karena diulang kenapa sih anak harus di ini antigen ada juga yang bilang anak saya gak mau divaksin udah gak apa-apa Bu kalau anaknya ibu gak mau divaksin berarti gak jadi tapi vaksin itu menjadi syarat wajib gak Bu? iya saya kami mensyaratkan seperti arah Bapak semua yang vaksin kita prioritaskan tapi alhamdulillah kan sudah 90% 90% anak peserta didik kita untuk SMP sebagian besar tapi misalnya ada yang gak vaksin Bu tapi dia mau ikut pembelajaran tetap muka itu gimana Bu? gak boleh pokoknya aturannya tegas tidak boleh mengikuti pembelajaran tetap muka kalau mau ikut pembelajaran tetap muka vaksin dulu sekarang kan dimana-mana orang divaksin sekarang kan vaksin sertifikat itu ada kayak SIM jadi satu wajibu sekarang kemana-mana itu bukan SIM yang dicari mana vaksinnya jadi memang ini kan vaksin ini apa ya payung ya ibaratnya kita ini dalam badai kita dalam badai ketika kita divaksin itu artinya mungkin ya payung lah payung ya vaksinnya adalah payung jadi kalau misalnya hujannya keras ya minimal ya kena-kena dikit lah kalau udah payung artinya kita bisa bertahan lah menghadapi ketika ada virus nah ini kita katanya kita akan masuk gelombang ketiga sehingga dengan adanya vaksinasi ini mungkin tingkat ketertularan mungkin ada tapi gak terlalu seperti yang kemarin-kemarin bor di rumah sakit jadi penuh ya jangan kita kuatkan kita ingin menciptakan hair immunity ya hair immunity kita ciptakan di lingkungan sekolah di lingkungan keluarga sehingga apa namanya tingkat keterjangkitan virus itu ya paling otg tapi yang kita khawatirkan ketika kita anak kita otg dia berhadapan satu rumah dengan orang yang lansia ini yang rentan iya bu seperti itu walaupun ya itulah yang kita harapkan bahwa hair immunity ini melalui vaksinasi kita bisa cepat tercipta terbangun ya tapi sejauh ini semua persiapan lancar bu lancar ya alhamdulillah teman kita kompak ibu wawali juga selalu monitoring kemudian selalu terjadi diskusi-diskusi ketika ada masalah ini kemarin saya baru rapat juga di kantor kemarin untuk persiapan penentuan dan besok malam kami akan rapat untuk persiapan hari kamis karena ada lagi satu sesi yang akan masuk hari kamis oke satu sesinya itu 28 sekolah lagi ya bu sekolah menengah pertama di kota Makassar jadi yang sama ini sering bertanya-tanya di rumah sahabat-sahabat podcast kapan ini katanya mau pembelajaran tetap buka ini sekolah dasar 1 November eh gak jadi lagi padahal sebenarnya kan teknisnya belum dimengerti seperti apa jadi nanti insya Allah diselesaikan dulu sekolah menengah pertama insya Allah 4 November ya bu setelah itu baru SD lagi itu pun bertahap ya bu mungkin 5 dulu satu kecamatan 5 dulu satu kecamatan sampai akhirnya nanti nah kira-kira targetnya bu sampai semua sekolah dasar yang ada di kota Makassar bisa masuk sekolah itu kapan bu iya target kita sih 100% tergantung hasil verifikasi dan validasi karena ada juga SMP mohon maaf ya ada beberapa yang tidak perlu saya sebutkan yang gak siap belum siap sekolah swasta sih sekolah swasta belum siap ada di pinggir-pinggir pinggir-pinggiran kota ada sudah ada laporan ke saya kayaknya memang gak siap yang 4 tadi itu yang menjadi dasar apa ya bu 46 indikator 46 indikator komponen komponen masing-masing komponen ini kan ada rincian-rincian rincian-rincian oke jadi kalau 4nya itu belum siap ya jangan harap mau sekolah dulu ya bu misalnya sarana cuci tangannya aja gak ada gimana mau sekolah bu termogan gak punya misalnya ya karena gak semua sekolah swasta kan seperti yang lain ada juga swasta yang kasihan ya jangan dipikir karena swasta oh iya lebih dulu kayaknya ini swasta jadi belum tentu ya bu kembali lagi pokoknya siapa yang bisa memenuhi 4 4 komponen itu 4 komponen 46 indikator ya itu yang siap bererti untuk masuk ke pembelajaran tatap muka yang ada di kota Makassar siap nah bu sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah khususnya untuk siswa-siswi yang sudah siap-siap untuk sekolah melakukan pembelajaran tatap muka silahkan ibu iya anak-anakku yang ada di rumah mungkin sudah boring ya belajar dari rumah sudah rindu menemui gurunya yang cantik-cantik di sekolah sekolah-sekolah kita sudah tertata bagus loh sudah ada keseragaman warna-warni di sekolah sekolah sudah mulai dibenahi sabar ki untuk anak-anakku yang masih SD insya Allah tanggal 4 November kita sudah bisa mulai bersekolah tapi itu bertahap kemungkinan anak-anakku hanya bisa ketemu masuk ke sekolah dua kali dalam satu minggu selebihnya itu tidak libur ya bukan libur tapi tetap belajar secara online jadi jangan sampai cuma dua kali ke sekolah selebihnya libur ya bu guru enggak jadi merasanya yang tadinya liburnya cuma hari minggu sekarang jadi banyak hari ya bu jangan libur ya kan hanya dua kali bisa ke sekolah selebihnya itu tetap belajar daring mengembati rasa rindu sama sekolah jadi nanti sudah dikasih waktu dua hari dalam seminggu dua kali dalam satu minggu ketemu gurunya yang penting orang tua juga harus memastikan anak-anak kita sehat persiapkan anak-anak saya sampaikan kepada para orang tua guru-guru apa namanya orang tua murid SD yang punya anak SD untuk memastikan anak kita sehat bersekolah karena persetujuan orang tua itu adalah hal yang prioritas oke jadi balik lagi kerjasama antara orang tua juga sangat-sangat diperlukan ya bu kemudian komunikasi dengan guru wali kelas itu yang sangat penting dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan wali kelas karena kita tidak tahu ada apa-apa yang terjadi jadi sekolah sehingga langsung dikomunikasikan iya oke pokoknya tetap juga mematuhi protokol kesehatan karena itu menjadi hal yang wajib di masa pandemi sekarang ini oke terima kasih buka di tentu waktunya hari ini sudah berbincang-bincang memenai pembelajaran tetap buka yang tengah berlangsung di kota Makassar dan untuk sahabat-sahabat podcast terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa videonya untuk di komen di like di share dan jangan lupa di subscribe juga sampai ketemu lagi di buka tutup selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh